Intro Assalamualaikum Perkenalkan saya Reksa Rahmawati Peserta kelas berbena sadis elementari B31 Ini saya tunjukin gimana berantakannya rumah saya sebelum ikut kelas KBS Kondisi ini membuat ibu saya enggan mengundang teman ke rumah untuk arisan atau sekedar silaturahim Sebetulnya penghuni rumah suka rapi dan bersih terutama ibu saya Karena beliau yang mengurusi rumah saat saya masih kecil hingga saya menikah Perubahan yang terjadi setelah ikut KBS adalah lemari baju saya dan anak-anak jadi rapi Tuh lihat Dapur jadi terlihat rapi dan lapang Sebelumnya berantakan sekali Banyak barang di atas tempat memotong Di atas meja-meja dapur ini banyak barang Nah sekarang lacinya sudah rapi Laci yang satunya lagi juga Lalu bahan makanan juga tersimpan rapi di laci atas Tidak lagi di atas meja Kalau ini kangkung dan papaya mau dipotong dan mau dimasak Nah ini kulkas saya Setelah rapi-rapi Alhamdulillah jadi enak dilihat dan mudah mengambil bahan makanan yang ada di kulkas Yang paling penting dan yang paling utama Meja makan yang selalu berantakan akhirnya bisa rapi dan kosong Hingga berfungsi sebagaimana mestinya yaitu untuk makan Sudut ini juga paling terlihat perubahannya Sebelumnya berantakan sekali Sekarang alhamdulillah sudah rapi Dilihat kan perubahannya Awalnya saya pikir berbenah itu capek Repot dan membakar waktu Namun di KBS ini pikiran saya berbalik Kalau berbenah itu menyenangkan dan membuat tenang Serta bikin ketagihan Dan apa yang kita miliki Hanyalah titipan awal saja Gak perlu ditumpuk-tumpuk jika tidak diperlukan Kata ibu saya sekarang sudah gak malu lagi Kalau mau ngajak arisan di rumah Karena rumahnya sudah rapi Ini juga lemari anak-anak Sekarang sudah rapi Mudah mengambil baju dan memang sudah terlihat Lebih rapi dari sebelumnya Dengan keranjang-keranjang ini Di kelas ini saya paling suka Bagian melipat tahan banting Lemari jadi rapi Dan jika mau berkunjung ke rumah bertua Tas dan keperbawaan jadi singset Dan sejauh ini saya belum menemukan Apa yang tidak saya sukai di kelas ini Untuk kelasnya insya Allah Mudah diikuti oleh siapa saja Apalagi yang sehari-hari di rumah seperti saya Ada waktu-waktu yang ditentukan Agar kita bisa fokus di kelas Dan bisa dipersiapkan sebelum masuk kelas Waktu zoom dan diskusi di whatsappnya Juga tidak ada yang memotong waktu sholat wajib Alhamdulillah insya Allah Mudah untuk semua orang Nah demikian Kondisi rumah saya Sebelum dan sesudah Ikut KBS Elementary Bej 31 ini Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton